Ya ini dia Ada aliran yang menyatakan Kamu itu tidak perlu investasi Kalau kamu belum bisa beresin yang namanya hutang-hutang Kadang-kadang itu saklek-saklek juga gitu ya Artinya hutang beresin dulu Barulah ngomong investasi Tapi kalau mau berjalan dengan yang namanya investasi Ya sebenarnya tidak bisa serta-merta Dengan berinvestasi kita mengurangi hutang Itu gak mungkin kenapa? Karena ini jalurnya berbeda Selamat malam Mas Daria Selamat malam kepada seluruh smart listeners Dimanapun Anda berada Aduh tadi senyumnya udah saya pikir ada boomnya tuh Ternyata nge-lag koneksi Hutang pinjol di Jakarta membengkak Sebuah fenomena apa ini Mas Rayan? Sebenarnya Kalau menurut saya Ada beberapa hal yang menjadi catatan Kenapa bisa pinjol ini meledak Satu trennya Orang itu sudah mulai dengan yang namanya pinjaman Pinjaman berbasis online Karena kemudahan Kalau tren jaman dulu Jamannya papa saya itu adalah Tren orang pada apply-apply kartu kredit Lalu ya mulailah Tren selanjutnya adalah Soft loan dan KTA Lalu hari ini udah mulai gak musim Sekarang orang melakukan pinjaman melalui online Jadi ini adalah kembali menjadi tren Tapi temanya adalah minjem duit Yang kedua ini sebenarnya Efek dari mulai dilonggarin Dan tidak ada lagi yang namanya Pembatasan PSBB Sudah banyak sekali godaan-godaan Yang tadinya tidak bisa kita lakukan Akibat PSBB Jadi bisa dilakukan Hangout Lalu ada konser Gitu kan Sebenarnya Di waktu yang sama gini Tadi baca Quotenya yang dibuat oleh Pak Tung Gitu ya Jadi orang itu sebenarnya katanya Lebih takut untuk kehilangan Daripada tidak mendapatkan Nah ini sebenarnya relate sekali Kenapa banyak orang yang melakukan pinjaman Atas apapun ya Misalnya kita highlight dulu dengan tiket konser lah Dan ternyata memang karena saya juga pemilik dari peer-to-peer Dan saya juga melihat data statistik Memang ternyata akibat banyaknya konser setiap kali adanya konser A mau dijual tiketnya Pre-sales dan lain sebagainya Itu pinjol itu ada hentakan loh Secara statistik Oh gitu Iya Jadi memang banyak orang yang gak punya duit Karena dia takut kehilangan Kehabisan daripada si tiket-tiket ini Dia mau dan rela untuk minjam duluan Jadi dia itu yang penting dapat Daripada dia tidak mendapatkan Jadi ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi Kalau di kota Jakarta itu sangat masuk akal ya Karena ya kita secara internet ya mungkin paling gampang akses ya Nah jadi akhirnya ya pinjol ini ya digunakan lah sebagai Ya alat agar tidak kehilangan Tidak kehilangan momen yang diinginkan seperti itu Ini level yang pertama Yang kedua itu memang orang-orang yang memang sudah hidup dari hutang ketemu hutang Ini lebih bahaya sebenarnya ya Kalau yang pertama itu selama dia Masih besok masih bisa kerja Dia mungkin hitung-hitung dia masih bisa bayar lah Tapi yang kondisinya adalah Memanfaatkan pinjol dengan cara ya Gali lubang, tutup lubang Tutup lubang Tutup lubang Sehingga pinjamannya membesar Tapi dia sebenarnya tidak memiliki solusi dalam hidup dia Bagaimana caranya dia memperbesar pendapatan Tapi kebutuhan hidupnya sudah besar Dan kenapa dia sampai masuk ke dalam lingkaran itu Ya mungkin diakibatkan salah satunya Kemarin pandemi berjilid-jilid Bisnis jule Pekerjaan tidak dapat-dapat Tapi argonya jalan tidak bisa ditahan Bagus kalau misalnya dia Mungkin tidak terlalu parah kalau misalnya dia itu Sudah berhemat ya Tapi kadang-kadang ada juga yang seperti ini Yang sudah tidak bisa membedakan Yang mana adalah kebutuhan Yang mana keinginan Ya, dia sudah terlanjur punya anak tiga Tidak bekerja tiba-tiba di PHK Tidak punya yang namanya dana darurat Mau apa? Kartu kredit nggak ada Berarti dia akan lakukan pinjol ini sendiri Jadi ini adalah suatu hal yang sifatnya terakumulasi Dari berbagai macam Dari berbagai macam Kebutuhan Keinginan Dan lain sebagainya itu Menyatu Ya karena Trendnya sekarang pinjaman berbasis online Tapi gini Mas Rian Kalau mungkin loh ya Mas Rian punya data Atau sekitar informasi masukkan Mostly orang-orang yang terlibat dengan pinjol ini Apakah lebih prefer ke Pemenuhan kebutuhankah Atau lebih besar ke pemenuhan keinginannya Dari data yang mungkin Mas Rian tahu Atau Mas Rian dengar Sebelum adanya si tiket-tiket konser ini Orang mungkin lebih banyak atas kebutuhan ya Kebutuhan hidup Yang kita tidak tahu apakah kebutuhan Atau itu adalah mempemuas keinginan Yang lebih Lebih apa ya Tidak kebaca gitu Tapi once kemarin Ada tiket-tiket konser tertentu gitu ya Yang ternyata statistiknya betul-betul ada belok gitu Dan itu lagi Dan dibahas rame gitu Jadi saya tahu Saya melihat bahwa ternyata memang Banyak cara instan yang dilakukan orang Biar dia punya uang Dan dia bisa beli Jadi ini Dulunya sih Enggak lah Kalau kemarin-kemarin kan Temanya itu adalah Pinjaman ilegal Dimana pinjaman ilegal Mencekik Orang-orang udah susah Dicekik kalian Gitu ya Tapi saya juga ada Tidak terlalu setuju ya Dengan kata-kata ya Kalau pinjol ilegal Ya jangan dibayar Lah jangan begitu dong Ya kan Yang benar itu adalah Kalau memang Kalau memang gak Jangan ngutang gitu Harusnya ya Mengajarkan orang Untuk punya hutang Tapi gak dibayar Mau dia dalam keadaan legal Atau ilegal itu Menurut saya Juga cara berpikirnya Ngaco juga Oke Baik Kita balik sebentar ya Mas Ryan ya Mungkin ini masih dalam bahasan Kenapa kok bisa gitu Nanti lanjut di part yang kedua Sesi kedua Karena memang secara Pendapatan masih dirasa berkurang Di antara kebutuhan Masih belum bisa Mengelola keuangan Sebenarnya ini Ratat-retat itu Bagaimana cara kita Mengelola keuangan Gimana dengan hal tersebut Nanti kita bahas di sesi berikutnya Bahkan dikabarkan Ini hampir Dua kali lipat Dari HPBD Jogja ya Mas Ini kan berarti kan Bahwa sebetulnya Kebutuhan dan Pendapatan itu Belum berarti seimbang Atau justru Mengindikasikan hal lain mas Yang Menurut pandangan mas Lain ini Masuk dalam kategori Alasan kenapa mereka terlibat Dengan pinjaman online ini Yang cukup mencegah itu Mas Raya Ya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari ini Kita ini kan Hidup bersosialisasi ya Gitu ya Kadang-kadang yang namanya Kebutuhan dan keinginan itu Bisa berubah Dari yang namanya Ngomongnya adalah Ini adalah kebutuhan Akibat karena Sosialisasi kita Kita berubah itu Menjelma Menjadi berbagai macam Gitu loh Kita misalnya bilang ya Bahwa kalau standar kita ini Selama ini ya Butuhnya adalah Minum kopi Misalnya gitu ya Tapi karena dengan Teman-teman kita ini Bersosialisasi Kita tiba-tiba Kopinya itu beda Naik level Naik kelas lah Gitu ya Yang secangkirnya 50 ribu gitu Atau secangkirnya Lebih gitu ya Dan akhirnya kita jadi Naik level akibat Orang sekitar kita Mana mungkin Mereka memiliki Tingkat pendapatan Dan ketahanan finansial Berbeda Ya itu Repot itu Kalau kita Terus-menerus Seperti itu Jadi Gaya hidup kita itu Jadi bukan Diakibatkan dari Standar pendapatan kita Akibat kita Salah gaul Dengan Yang levelnya Jauh lebih tinggi Padahal Kita Sebelumnya Sampai di sana Ini jadi Lebih kepada Apa ya Kepada lifestyle Gaya hidup Atau yang Ketua itu adalah Orang-orang yang Sebenernya Mengejar sebuah Pandangan orang lain Contohnya adalah Ketika dia itu Masih menjadi Staff Dia punya citra Bahwa oke lah Motor Gitu ya Maksudnya naik Supervisor Oh ga bisa dong Supervisor mah malu Kalau naik motor Saya harus naik mobil Begitu saya naik lagi Ke manager Ga bisa lagi Mobil udah ga bisa Kayak begini Manager dalam benak saya Harus kayak gini Gitu loh Ya dia tingkatkan Terus-menerus Ya secara Ga langsung Kenaikan pendapatan Dia Tidak sesuai Dengan Kenaikan biaya-biaya Yang dia Harusnya dia Belum nyampe lah Kamu belum Levelnya Gitu loh Nah itu adalah Satu Hal yang dilematis lah Boleh dibilang Di Dalam kehidupan Orang yang ada Di kota-kota besar Gitu loh Tambah juga Gaya hidupnya Bukan gaya hidupnya Kebutuhan hidupnya Standarnya lebih tinggi Ya Ya Jadi Kalau kita bicara Mengenai Saya ingat sekali Di beberapa daerah Gitu ya Seperti Jogja Jogja gitu ya Itu kan Jogja memang Untuk Karena banyak jajanan kampus Dan lain sebagainya Itu Lumayan lebih Lebih murah Dan itu Lebih kita jadi Enak ya bisa Kalau dengan standar kita Di Jakarta Mungkin kita pun dapat Bisa dua porsi Gitu kan Standar kameranya berbeda Nah itu juga Mempengaruhi kehidupan kita Yang ada di Yang ada di kota besar ini Nah Dengan semua itu Dikumpulkan jadi satu Biasanya Masalahnya adalah Uangnya jadi kurang Oke Tapi begini mas Kalau Saya sedikit Mohon izin ya mas Mengutip data dari OJK Yang mana OJK sebetulnya sudah Menutup Banyak sekali Pinjaman online Bahkan Sepanjang periode 2018 Kalau nggak salah Sampai dengan 2022 Itu ada sekitar 5468 Pinjol ilegal Yang sudah ditutup Dan mostly katanya Pronsentasi terbesar itu Karena memang Yang pertama itu Berhubungan dengan kebutuhan Yang menariknya adalah Pronsentasi terendahnya itu adalah Literasi pinjol Yang sangat rendah Bahkan diklaim katanya Yang aslinya itu Karena membayar Utang-utang lain Jadi Sistem Gali lubang Tutup lubang Nah Mungkin Ini kita bagi dulu pertanyaannya Karena Kalau memang sudah ditutup Kok masih ada Pinjol-pinjol baru Yang mencamur Dengan hanya Berganti nama Atau berganti topeng Tapi tetap Iginya sama gitu Nah Pandangan mas lain bagaimana Loh Kalau pinjaman online itu kan Sebenarnya Peer-to-peer lending Dasar Dasar izinnya Hari ini ada Dan Ada 102 Yang legal Dan berizin Dibawasi oleh IKNB Dari otoritas jasa keuangan Kalau yang lain Di luar dari itu Ya Biasanya Satu Penipuan Ya Yang paling repot Penipuan Yang kedua Itu adalah Ilegal Mereka sebenarnya Melakukan tindakan Kegiatan pinjam-minjam Tapi sebenarnya Shack loan Jadi bunganya tinggi Gitu Podenya rentenir-rentenir Gitu Bahkan ada yang Satu bulan Bisa berapa Mungkin 100% Gitu kan Itu kan sebenarnya Kenapa mereka Melakukan itu Di Indonesia Ya Karena memang Ada pasarnya Seperti itu Yang ditutup itu Adalah Yang ilegal Yang legal itu Cuma 102 Itu kalau gak salah Nil jumlahnya 102 Gitu yang legal Jadi sebenarnya Kalau pada hari ini Bukan disebut menjamur Mereka itu Kegiatannya Kegiatan tidak berizin Di luar daripada Yang terawasi Dan juga memiliki izin Dari otoritas jasa keuangan Kira-kira seperti itu sih Oke Mungkin boleh dikasih Pembelajaran Yang dimaksud Dengan berizin Dan tidak berizin Itu yang membedakan Diantara keduanya Apa selain izin Pastinya ya Dari OJK Dan juga lintas terkait Ya Yang pertama itu Memiliki Standarisasi Standarisasi Misal gini ya Orang kalau menjam Pada aplikasi Yang tidak berizin Dia tidak bayar Itu nanti dia bisa Dia bisa telepon Ke seluruh Yang ada di phone book kita Jadi dia bilang Eh nanti ya Ryan kamu tuh Gak bayar Oh dia broadcast Ke semua teman-teman Yang ada di phone book saya Mau teman gak teman Dia broadcast Itu namanya Tidak ada namanya Etika penagihan Di sana Lalu juga Bunganya Bener-bener 100% Satu bulan Misalnya 100% Satu bulan Ya dikali 12 bulan 1200 Gitu loh Itu Kalau dengan yang berizin Itu pasti Etika penagihan Tidak seperti itu Bunganya juga Tidak seperti itu Lalu tidak ada Namanya pencurian-pencurian data Yang namanya Mengkonteks seluruh phone book Itu kan adalah Mencuri data ya Jadi itu tidak boleh Jadi kalau di Yang berizin itu Aplikasi itu hanya Bisa mengakses kamera I mean location Jadi itu saja yang boleh Jadi bedanya yang Berlisensi dan tidak Itu adalah Ada pengawasan Untuk tidak Menyalahgunakan Dan lain sebagainya Itu ada aturan-aturan Sampai dengan nilai Besaran bunga Dan besaran pinjaman Di perbolehkan Oke Mas Apa namanya Persentase terendah Dari data yang kami dapatkan Itu literasi pinjol yang rendah Nah ini Biasanya terjadi Sama Sama apa Apakah mungkin area tertentu Di sebuah daerah Di Indonesia saja Yang memang Masih kurang rendah Secara literasi umum Atau memang Ada hal lain Yang jadi perlimpahan Kalau saya rasa literasi Pada apapun Kita ini memang rendah kok Itu memang rendah Kenapa Karena satu ya Zaman online ini Kita itu Begitu gampang Melakukan pencet-pencet Ini dan itu Sehingga secara Tidak sengaja Belum kebaca Belum kebaca Udah jempol Udah begitu cepat Main Dan memang Dan si pinjaman-pinjaman Yang memang Sengaja Mau bikin kita itu Karena ilegal juga Itu Nyari tombol Memang sengaja Yang gampang dipencet Belum kenapa Dengar kejadiannya Jadi dia itu Baru mau baca Dia seolahnya Minjem 1 juta Keproses 3 juta Dan dia Belum apa-apa Udah ke-enter Dan sudah disetujui Dan udah ditransfer Nah itu Yang ilegal Kejadian yang kayak gitu Saya bilang Kok bisa begitu Iya pak Saya juga bingung Terus saya lihat Di aplikasinya Saya cuma mau lihat Di depannya gitu kan Iya memang Tombol-tombolnya itu Dibikin sebisa mungkin Gampang sekali Untuk dipencet Jadi memang Mesti hati-hati ya Jadi kita itu Harus banyak baca Gitu ya Contoh Karena itu adalah Banyak juga yang terjebak Dengan pinjaman-pinjaman Yang penipuan Dia seolah-olah Pinjaman Aplikasi pinjaman resmi Yang ditawarkan Melalui WhatsApp Oke Oke Di download aplikasinya Nah Nanti disini Bukan terima duit Ini malah keluar duit loh Jadi dia bilang Oh isi dulu Oke Ikuti udah isi Ya kan Aplikasinya seolah-olah Aplikasi pinjaman resmi lah Kita cek websitenya ada Gitu kan Resmi Dia pinjam Disitu selamat Anda disetujui Tapi Anda harus bayar dulu ya Biaya pengajuan Pinjamannya Anda terima 10 juta Biaya pengajuan Anda 2 juta 500 Transfer dulu Udah di transfer Yang lucu adalah Ke atas nama Alamat Nama orang Gitu Kok ya di transfer Oke Oke Ini kan lucu kan Orang perlu duit Tapi suruh bayar duit Nah ini Ini lebih kacau lagi Dan ini kemarin Sempat terjadi wave Yang begitu besar Gelombang ini Kurang lebih Kalau gak salah Bulan apa ya Bulan 2 Atau Akhir tahun gitu Entah Bulan 11 Atau bulan 2 Pernah terjadi seperti itu Itu Aplikasi-aplikasi Tinggal ganti namanya Aplikasi resmi A Di broadcast Banyak kena Wah ngadu Semua pada pergi ke aplikasi A Ribut di aplikasi A Saya ini minjam disini Ini adalah ID orangnya Mana uang saya Saya kan udah transfer biayanya Tinggal si aplikasi A bingung Lu emang ngajuin lewat mana Saya mengajukan lewat WhatsApp Kita ini mana pernah Boleh menghubungi Direct satu persatu Via WhatsApp Nah itu kalau Dalam proses Yang berizin kan Itu ada aturannya Seperti itu Kan gak boleh Seperti itu Oke Terjadi Beda-beda tuh Kejadiannya Bukannya Bukannya gak selalu Mengenai pinjaman yang benar Pinjaman gak benar juga Mas nanti boleh Sedikit ya Disampaikan Kira-kira agar Publik yang Mungkin Ini kita disclaimer dulu Bukan berarti mendukung Aktivitas pinjaman online ini Tapi Alangkah bagusnya Kalau memang terdesak Dengan harus menggunakan Aplikasi pinjaman online Itu Bisa lewat yang legal Nah bagaimana sih Ciri-cirinya Selain yang mungkin Pernah kita sampaikan Terdaftar di OJK Tapi kan ternyata Yang namanya orang-orang Dalam terdapat kurang baik Itu kan mereka juga Lebih lihai Dari orang-orang baik Dengan memanipulasi Website misalnya Atau apapun juga Nah bagaimana sih Membedakan diantara keduanya Sehingga Kalau memang perlu Ya coba pinjam di yang legal Nah bagaimana Cirinya Nanti mas ya Sampaikan ya mas Di sesi ketiga ya Solusi awalnya Tapi ujung-ujung Anda terjerat Nah ini yang Yang harus kita waspada Walaupun Lepas dari itu Mungkin banyak orang Yang secara ekonomi Dirasa kurang bisa Mencukupi kebutuhannya Sehingga Cobalah mereka Cari sebuah alternatif Dengan pinjaman online Ya tidak salah juga Dengan hal itu Tapi Alangkah bagusnya Kalau malam hari ini Lewat program Smart Market Insight Kita berikan edukasi Kalaupun ingin minjam Coba cari yang sudah Terdaftar dan resmi Dari OJK Tapi kenalanya Seperti yang saya bilang tadi Banyak juga orang-orang Yang lebih pintar Untuk bisa mengakali Agar masuk ke jerat yang salah Atau ke pinjaman online Yang ilegal Nah mas secara spesifik Bagaimana mas Ren Bisa menyampaikan Tentang kedua hal ini Yang legal itu Mutlak Pasti punya ciri khas Yang tidak legal Itu juga pasti punya ciri khas Agar tidak lagi Ada Angka yang fantastis Ketika utang pinjau ini Meledak di Jakarta Ya kalau bicara Mengenai angka fantastis Itu kan datangnya juga Dari yang legal Artinya 10, sekian triliun Itu adalah yang Terdata dari legal Tapi sebenarnya Data itu juga Menurut saya Adalah data Yang terakumulasi Hubungan antara Pinjaman itu Yang peer-to-peer Itu juga Banyak yang digunakan Untuk kegiatan produktif Jadi memang Memang yang repotnya Ketika kita dengar pinjol Berarti ini semuanya Adalah yang hubungannya Dengan konsumtif Itu juga enggak Jadi dari yang resmi ini Mereka terbagi Menjadi pinjaman produktif Dan konsumtif Itu adalah highlight pertama Nah yang kedua adalah Ketika kita mau meminjam Bagaimana caranya Memang pada akhirnya Pada saat ini kan Regulasi yang ada Itu adalah terkait dengan Peer-to-peer lending Itu adalah Kegiatan pinjam-pinjam Yang berbasis Teknologi itu Itu kan datangnya dari OJK Secara otomatis List yang ada di OJK itu Besar perhatikan dengan baik Yaitu nama perusahaan Nama brand Bisa jadi beda Listnya itu dibaca Nama perusahaan Dan nama brand Dan juga dapat diakses Pada mana Karena ada Yang nama brand Tapi tidak bisa Tidak memiliki Aplikasi online Artinya dia tidak memiliki Aplikasi di Android Dan iOS Maka secara otomatis Mereka hanya bisa Diakses hanya melalui website Ada yang hanya memiliki Android Tapi tidak memiliki iOS gitu Nah Yang seperti ini Kadang dijadikan celah Oleh orang-orang Yang memang Sengaja mau menipu Gitu loh Atau ada juga Yang pinjaman-pinjaman Yang ilegal Itu dia Menggunakan nama Yang mirip Dengan yang legal Ya Ya Itu kan juga bisa Gitu Jadi ya Itu menjadi sesuatu Yang harus kita Hati-hati Gitu Dan kedua adalah Saya Kalau saya tidak salah Nilai Nilai Dari bunga Yang bisa Ditetapkan Itu adalah 0,4 Per hari Artinya kalau Dikalikan satu bulan pun Sudah besar Nilainya adalah 12% Seperti itu Jadi ketika nanti Dihitung-hitung itu Tolong jangan cuma Ngitungnya begini Ya ini Eh murah kok Cicilannya cuma 50 ribu Yes Betul Tapi Hitung dulu Total pinjamanmu Berapa Dan berapa lama Kali durasinya Maka akan ketemu Dengan persentasenya Jadi segala sesuatu Ketika kita hitung Dengan nominal Kadang-kadang Kelihatan kecil Tapi ketika dihitung Secara persentase Wah itu jadi besar Nah itu Tidak dilihat Masih sesuai dengan Aturan atau tidak Kalau sudah mulai Di luar aturan Ya satu Memang yang legal Menjadi nakal Ya bisa jadi Atau yang ilegal Lagi bekerja Atau Oke oke Baik Baik Kita ke pertanyaan Yang masuk ya Ini Sudah ada Oh ada Pak Julham Wijaya Selamat malam Mas RF Dan Mas DA Katanya Yes Pak RF apa Oh itu biasa Yang Di pelang-pelang itu Berapa minimum Standarisasi Untuk bunga pinjaman Peer-to-peer lending Mas Berdasarkan regulasi OJK Ada perbedaan Antara bunga Kartu Kredit KTA Atau PL Dan Peer-to-peer lending Ini sendiri Silahkan PL apa ya Saya gak tau PL Tapi Enggak jelasin KTA atau PL Katanya Oke ya Oh Oke Personal loan ya Oke baik Jadi kalau misalnya Yang paling tinggi Pasti yang Pinjaman online Dan peer-to-peer Oke Kalau pinjaman online Dan peer-to-peer itu Mindsetnya adalah Ini adalah konsumtifnya dulu ya Gitu ya Itu Pasti paling tinggi Nah Bukan diatur OJK Jadi sebenarnya Pinjaman-pinjaman apapun Itu Otoritas jasa keuangan Itu hanya melakukan Pengaturan sesuai Dengan peraturan Regulasinya Tapi Bisnis Bisnis itu Dikembalikan kepada Masing-masing Dan juga Mungkin akan Dilakukan Standarisasi Kesepakatan Melalui asosiasi Jadi jangan Jangan salah Bahwa OJK Mengatur bunga ya Disini Oke Lalu kalau Kenapa yang namanya Peer-to-peer Dan pinjaman online itu Akan jauh lebih tinggi Karena mereka Tidak memegang apapun Secara otomatis Risk mereka Menjadi lebih Tinggi Kecepatan Untuk memproses Sehingga kita disetujui Itu adalah risk Buat mereka Karena Semakin Sebentar mereka Mengenal kita Berarti secara otomatis Risiko untuk kita Tidak bayar Semakin tinggi Maka secara logika Pasti akan memiliki Tingkat bunga yang lebih tinggi Itu sudah common sense sekali High risk, high gain Sudah pasti Ini dalam sudut Mana bisnis mereka ya Kalau misalnya Dari Kartu kredit Kartu kredit KTA Ada namanya Cash on call Gitu ya Kalau KTA itu kan Adalah kredit Tanpa agunan Itu biasanya Bisa dilihat Dari sleep gaji Atau kadang-kadang Diminta yang namanya Kartu kredit juga Sebagai acuan Dia bisa mengeluarkan Berapa besaran Nilai yang bisa dipinjam Nah nilai Seperti ini juga Variatif Gitu ya Tapi itu masih juga Cukup tinggi Karena dia melakukan Pengenaan bunganya Adalah flat rate Seperti itu Nah lalu Kalau misalnya Kartu kredit Ya sebenarnya Kartu kredit itu Ya tinggi juga Tapi Jangan lupa Karena kartu kredit itu Sebenarnya Selama kita bayar Sesuai dengan tagihan Maka secara otomatis Sebenarnya kita malah Tidak kena bunga Jadi kalau sekarang Saya tanggal 1 Penagihan saya itu Ada tanggal 30 Saya baru pakai tanggal 1 Tanggal 2 Tanggal 3 Tanggal 30 Baru dicetak Secara otomatis ya Sebenarnya Saya selama tanggal 30 Itu ada tanggal Kapan saya harus bayar Dan saya bayar Saya tidak kena bunga Malah Boleh dibilang Kita malah Menggunakan itu Sebagai alat tunda bayar Nah kalau yang namanya Cash on call Adalah pencairan Sebagian dari Kartu kredit Kalau pencairan Sebagian dari Kartu kredit itu Ada beberapa cara Satu adalah Memang kita tarik Lewat ATM Itu yang gede Bunganya Karena itu Langsung direct Tapi lebih kecil Daripada bunga berbunga Kartu kredit Yang dibayar Minimum setiap bulan Lalu juga Bisa juga Dengan menggunakan Cash on call Kalau cash on call itu Sama seperti Soft loan tadi Yaitu dia cairkan Tapi berdasarkan Invitation dari Di bank tersebut Biasanya melalui Customer service Itu juga Biasanya cukup murah Itu mungkin saat ini Ada bisa Sekitar 0,7 Atau 0,5% Per bulan Tapi jangan lupa Itu flat ya Gitu Udah mungkin ya Itu-itu saja sih Yang ada saat ini Secara umum sih Baik Ini pertanyaan dari Sebenarnya Tadi ada Naya Ibu Naya Menanyakan begini Malah Mas Ryan Saya coba untuk Memilah-milah Antara sebuah kebutuhan Yang betul-betul urgen Tetapi kekurangan dana Jadi alangkah bagusnya Mungkin Agar cepat Mendapatkan dana Dengan pinjaman online Nah Menurut pandangan Mas Ryan Sarat sah Seperti apa Yang diperbolehkan kita Untuk Melakukan transaksi Dengan pinjaman online Sehingga Sempat syok Mendengar datanya Bahwa mencapai Triliunan rupiah Sesuai dengan judul Panam hari ini Oke Ya Kalau kita Dalam mencukupi Kebutuhan sehari-hari Sampai Memang benar Menggunakan Pinjaman online Ternyata Dari bulan ke bulan Pinjaman kita Semakin gede Sebenarnya Sedang memperbesar lubang Oke Artinya sebenarnya Bunganya kita bayar Makin gede Dan jangan-jangan Kebutuhan kita Makin besar Itu di cover Dari yang namanya Pinjaman online Ini sudah tidak sehat Jadi Ini sudah harus sadar Bahwa Caranya adalah Berhemat Tapi kadang-kadang Tidak bisa disesaikan Tapi Berhemat itulah Langkah paling bijak Karena kita sudah tahu Ada uangnya Gitu loh Nah Yang kedua ya Kembali lagi Berarti Pendapatannya kurang Kalau pendapatannya kurang Mau disikapi dengan apa Suaminya kerja Istrinya belum Suruh istrinya kerja Ya Kalau suami istri sudah kerja Tapi belum juga Ya coba Istrinya disuruh Pindah kerja dulu Ketempat yang Istrinya lebih bagus Istrinya sudah Suaminya suruh pindah Jangan pada Sampai waktu bersamaan Suami istri sama-sama pindah Lu sama-sama Ternyata gak cocok Manjang urusan Gitu kan Jadi Tingkatkan pendapatan Belum juga Pakai pekerjaan sampingan Ya kan Pagi kerja Malam Jualan Kan begitu ya Kalau sampai belum juga Ya double shift Tapi hati-hati Kesehatan Anda Jadi memang Perkara seperti ini Adalah perkara Kerendahan diri Kerendahan diri Kerendahan hati Untuk mengakui Bahwa kita ini kurang Kadang-kadang kita Memang terlalu malu Untuk Menurunkanlah Atas Atas standar Yang kita sudah ada Pada hari ini Kita merasa bahwa Loh ini sudah Posisi saya paling hemat loh Ah yang bener kamu Ada memang Yang memang Udah bener-bener Gak bisa dipres lagi Tapi ya Gimana Yang sudah punya anak Punya tanggungan Bicara-bicara Saya kayak begini Terlalu ringan Untuk mulut saya Tapi dalam kehidupan Seharian Gak segampang itu Untuk menjalankan Ya Terkadang kita harus Berpikir ulang lagi Untuk bisa menyikapi hal itu Ya Baik Serius ya hari ini Kita bahasnya ya Gak ada ketahuan-ketahuan Ya Biasanya Sebenarnya Nanti kita sambung lagi Di sesi yang terakhir Di Whatsapp Pak Alex Ya Selamat malam Mas Rai dan juga Mas Daril Sebenarnya tidak ada yang Salah dengan pinjol Tergantung bagaimana Kita menyikapinya saja Apakah memang total Hanya untuk kebutuhan Atau Total untuk Pemenuhan Sebuah keinginan Yang jadi permasalahan adalah Bagaimana caranya Cerdas kita saja Untuk memilih pinjol Mana Yang memang memberikan Efek tidak terlalu besar Dan juga menyakitkan Seperti yang disampaikan Mas Rai yang tadi Bahwa Tidak ada tuh Info-info Yang disiarkan Lewat kontak-kontak number Yang ada Nah Dengan etika-etika Pendagihan yang sedemikian Membuat orang itu Sepertinya menyesal Tapi Apalah daya Sudah masuk ke lubang Kebakan Oke Komentarnya Mas Rai Ya Sebenarnya Selama mereka itu Berada di dalam Taat terhadap aturan Gitu ya Maka sebenarnya Once ketika Anda Berada di tempat yang berizin Dan mereka melakukan Tindakan seperti itu Sebenarnya Si platform itu Dalam bahaya besar Oke Kalau Anda Merasa bahwa Anda yakin Berada di dalam Platform yang Beresmi Tapi mereka Melakukan tindakan Yang salah Ya berarti Perlindungan konsumennya Itu jelas Ya silahkan Laporkan ke regulator Dengan bukti Maka mereka yang akan Masalah Gitu Nah Itu saya membela Dari sudut pandang Si peminjam ya Nah tapi Tentu kita harus tahu Bahwa Setuju juga Bahwa sebenarnya Semua yang ada Sebagai bagian Dari lembaga jasa keuangan Namanya Lembaga jasa keuangan Itu sebenarnya Dibuat bukan Tanpa manfaat Banyak loh Orang-orang yang Bisnisnya terbantu Akibat adanya Peer-to-peer Dan pinjaman online Kenapa? Karena selama ini Mungkin mereka Tidak Tidak memiliki Kredibilitas perbankan Mereka tidak cakep Untuk bisa meminjam Uang kepada bank Alhasil Begitu ada Peer-to-peer Bisnisnya bisa Terleverage Mereka Bisa Meminjam Dengan Menggunakan Invoice Yang mereka miliki Menjadi invoice Financing Mereka bisa Mengajukan Seiring dengan waktu Mereka lebih Dipercaya Mereka bisa Melakukan project Financing Ataupun Mereka bisa Meleverage Dari Biasanya Untuk dagang Karena kecil-kecilan UMKM Bahkan mikro Mereka tidak bisa Akses Lalu mereka selama ini Menggunakan Retenir Mereka mengubah Dengan menjadi pinjol Sehingga Omset mereka Menjadi naik Akibat keuntungan Mereka semakin Baik Dibandingkan Harus membayar Shack loan Yang ada dari Retenir Banyak Yang cerita-cerita Yang bagus Juga banyak Jadi ini bukan Hal yang salah Tinggal kita ini Ini kan sesuatu Apa ya Uang itu pedang Gitu Kalau pedang ini Dilengkapi dengan Pegangan gagangnya Yang bagus Maka Kita ini Bisa memanfaatkan Pedang ini Untuk Kebutuhan yang lain Tapi kalau kita Itu tidak Paham bagaimana Caranya menggunakan Pedang tajam ini Plus gagangnya Juga jelek Ya sudah Berarti kita bisa Bunuh orang sekitar kita Atau bunuh diri sendiri Gitu Ini Naya Kalau Ibu Naya Bila begini Kadangnya Jujur saya Tidak pernah Sama sekali Jujur saya Tidak pernah sama sekali Tertarik untuk melakukan Pijaman online Ya jangan sampai ya Satu saat nanti Terjebak Nah bentuk edukasi Seperti apa mas Yang bisa kita lakukan Apakah dengan solusi Sebuah investasi kah Atau ada cara lain Seperti mengumpulkan Dana-dara urat Setiap bulannya Jika iya Berapa persen Idealnya Mengumpulkan dana-dara urat Untuk mem-backup Segala kebutuhan Yang harus dipenuhi Secara mendadak Ya Ada banyak versi ya Yang pertama Misalnya 12 12 bulan Dari gaji Ada Ada yang 6 bulan Dari gaji Ada juga 24 bulan Tapi Murni dari Pengeluaran Bukan dari pendapatan Ada yang lebih hebat lagi 60 kali Dari pengeluaran Jadi dia Siap untuk 5 tahun Menyelam Jadi Beda-beda Ukuran dana-darurat Tapi Lain daripada itu Saya pribadi Memang Saat ini Tidak memiliki Pinjaman-pinjaman Saya dulu Paling suka Pake uang bank Tapi Yang saya lakukan Pada saat ini Saya tetap Menggunakan Sesuatu yang Sifatnya seperti Kartu kredit Karena Sebenarnya Membuat saya Lebih mudah Dalam melakukan Pencatatan Lalu juga Kadang-kadang Ada diskon-diskon Tertentu loh Dengan diskon-diskon Tertentu itu Kita tidak dapat Kalau kita Tidak menggunakan Nah Diskon tertentu itu Sebenarnya Quote-unquote Itu adalah Marketing gimmick Yang mungkin Bisa mengarah kejebakan Kalau beli Pake kartu kredit Maka secara otomatis Saya diskon Kamu 10% Sebenarnya Kalau kita itu Menjadi orang yang disiplin Secara otomatis Saya kita bayar Di akhir selesai Kita terima Diskon 10% Dan kita bayar Tapi Kadang-kadang Kita jadi bilang Ih karena Saya pakai kartu kredit Saya cuma punya uang Sayanglah Kalau sekarang Uangnya saya buat Bayar Uang saya hilang Kembali lagi Ke hukum yang pertama Kita jadi takut Untuk kehilangan Atas uang kita Dan juga ingin Tetap punya barangnya Mulailah Kita Nyicil Di situ Nah Dari marketing gimmick Berubah menjadi Jebakan Batman Kebiasaan ini Yang jangan sampai Terjadi Jadi sebenarnya Bukan karena Pinjolnya Bukan karena Kartu kreditnya Tapi kita Memang kurang disiplin Akibat statement Yang awal Karena kita Tidak mau kehilangan Daripada Tidak mendapatkan So bentuk investasi Apa yang mungkin Bisa dilakukan Untuk bisa mengurangi Angka pinjol ini Mas? Ya ini dia Ada aliran Yang menyatakan Kamu itu Tidak perlu investasi Kalau kamu belum bisa Beresin yang namanya Hutang-hutang Kadang-kadang Itu saklek-saklek Juga gitu ya Artinya hutang Beresin dulu Barulah ngomong investasi Tapi kalau mau berjalan Dengan yang namanya Investasi ya Sebenarnya Tidak bisa Serta-merta Dengan berinvestasi Kita mengurangi hutang Itu gak mungkin Kenapa? Karena ini jalurnya berbeda Tapi Biasanya Orang kalau sudah Berinvestasi Dia bisa Mengatur gaya hidup Punya konsep Penahanan diri Investasi itu Sebenarnya kalau mau dijelaskan Dengan dua kata Sebenarnya adalah jago-nahan Investasi mas Jago-nahan mas Satu tahun Jago-nahan mas Tiga tahun Jago-nahan mas Yang gak tau kapan naiknya Jago-nahan sebenarnya Investasi itu Investasi pendidikan Jago untuk Menahan diri Untuk bisa tetap Ada di kelas Dan ikut pelajaran Dan bisa lulus Dan bisa ikut Ke jenjang selanjutnya Sampai nanti Bisa kerja Dan mendapatkan pendapatan Lebih baik Jago-nahan kan? Jadi secara Tidak langsung Ketika kita berinvestasi Yang diperbaiki Itu adalah cara Berpikirnya Mengenai keuangan itu sendiri Jadi secara otomatis Nanti Structuringnya Akan membaik Seharusnya Ada gak Yang udah investasi Ngutang juga Gak sembuh-sembuh Oh banyak Terutama nih Mohon maaf ya Orang-orang yang bermain Di properti Kenapa? Karena properti itu Biasanya relate Dengan yang menggunakan Uang bank Sehingga Esensi dasar Investmentnya itu Enggak Menyampe Tapi ini Bukan artinya Menghakimi Semua orang Gitu ya Tapi karena apa? Karena biasanya Mereka memang Sudah terbiasa Kalau orang bilang Eh saya kalau misalnya Beli saham Dengan ngutang Itu sesuatu yang umum Dijawab gak umum Tapi Kalau orang yang Berbicara di properti Kalau saya beli properti Tunai sama saya ngutang Umum yang mana? Oh umum yang ngutang lah Gitu Jadi secara tidak langsung Dia jadi Sewer sendiri nih Oh ya kalau gitu Berarti ya Yaudah lah Emang hal yang umum Ngutang itu Gitu Tapi Dalam investment-investment Yang sifatnya seperti Mana ada orang yang Saya mau beli ori Tapi saya pakai Uang pinjol Yang gak mungkin Itu udah pasti ngawur Bagaimana cara Lu bakal balik modal Dari bunganya Gitu Jadi memang Ada Ya Instrumen-instrumen Tertentu Yang memang Membuat dia bisa Jauh dari hutang Karena cara berpikirnya Dibenarkan Tapi ada juga Orang yang gak bisa Karena memang Si instrumen tersebut Dekat dengan Permodalan Dengan mengundangkan hutang Mas kita tinggal Tiga menit terakhir Udah panjang lebar Kita ngomong Tentang pinjol ini Dan memang Secara fakta Memang angkanya cukup Meledak ya Tinggal Angka ini bisa turun Bahkan Bahasan ini Gak kita bahas lagi ke depan Karena memang Sudah turun Dan tidak lagi Layak dibahas So apa Konklusi yang bisa Mas Raya sampaikan Terhadap dua set Berakhir saya tadi Kalau saya sebenarnya Gak berharap turun Kenapa Bukan karena saya punya Peer-to-peer Itu memang sebenarnya gini Hutang gak salah Sebenarnya Memang makanya Ada yang namanya hutang Tapi Kalau hutang Yang dilakukan Secara tidak bijak Mengedepankan Yang namanya Keinginan Seolah-olah Kebutuhan Padahal Keinginan Ya Layak ini Sebenarnya Akan silakan Di kemudian hari Kita itu Harus punya Kedisiplinan Yang baik Dalam hutang Orang investasi Beli saham Salah Itu gak apa-apa Orang ngutang Dan salah Itu masalah Kenapa Yang masalah dia Plus dia dikejar Sama yang ngutangin Coba anda salah Beli saham Yang salah siapa Ya paling ya Keluarga anda ngomelah Tapi kalau misalnya Pakai uang yang dingin Gak akan ada masalah Tapi mana ada orang hutang Pakai uang dingin Pasti panas Jadi harus hati-hati Di sini Tidak menjadi Sesuatu yang Gampang Tapi orang Ngegampangin Untuk berhutang Kan aneh ya Bukan sesuatu hal yang gampang Tapi orang ngegampangin Dengan cara Gampang lah Ngutang aja Orang yang Yang pintar Berinvestasi Mungkin juga Bisa menggunakan Hutang dengan baik Tapi orang yang berhutang Yang jago ngutang Belum tentu bisa investasi Jelas aja tuh Jadi gak bersalah Aku bolak-balik Hukumnya Jadi please Hati-hati Buat ini Tapi gak ada yang salah Dengan hutang Itu gak ada yang salah Yang salah Yang melakukan Kenapa Saya juga salah Yang ini ya Sehingga ngegasih Terakhir ya Ya iya dong Malah kalau kayak gini Nanti disambit Teman-teman saya Ditelepot sama OJK Masa kamu bilang Harus hutang Turun lah Saya jadi repot Salah Baik Mas Aryan Thank you Malam hari ini Walaupun tidak pernah berharap Angkanya akan turun Tapi setidaknya Punya kecerdasan finansial Untuk bisa mengeluarkan Yang paling pentingnya Thank you mas Aryan Sehat-sehat ya Yeah Terima kasih 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 Terima kasih